Hiring iya, kita hyperjump terutama itu hiring, kebanyakan sih yang kita cari programmer dari segala bahasa sih. Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza, dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer, dan kita juga akan mengoreng-reng cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman moding pertama, pekerjaan pertama mereka sebagai developer, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Mas Ferdinand Neman, Development Manager dari Hyperjump Technology. Halo Mas Ferdinand. Halo, halo semuanya. Nah, kita masuk ke cerita developer, jadi di sini boleh diceritakan nggak tentang pengalaman Mas Ferdinand pertama kali bertemu dengan komputer? Pertama kali bertemu komputer ya? Saya ingat dulu pertama kali saya punya, sebenarnya sih bukan komputer yang kita biasa lihat zaman sekarang ya, ada monitor, ada CPU, ada keyboard. Itu saya dulu pernah pegang seperti kalkulator, tapi dia bukan kalkulator, dia udah jenisnya mini PC gitu, bukan mini komputer ya, tapi betul-betul kayak kalkulator, produksinya Casio, di dalamnya ada basic-nya, ada bahasa pemrograman basic. Iya, itu device kecil, entah itu bisa dibilang komputer apa nggak ya, tapi saya bilang itu komputer, kenapa? Karena itu bisa kita bisa isi program, kita bisa execute, betul. Kemudian tujuannya bisa macam-macam, tergantung programnya, ada untuk bisa bikin aplikasi kasir, atau bisa bikin aplikasi sederhana untuk keperluan pencatatan dokumen, atau kasir lah, atau apapun kita bisa bikin. Malah ada beberapa game di dalamnya. Nah, itu saya punya kakak sih sebenarnya, tapi ngeliat kakak main itu kayaknya asik banget, bisa di-coding-coding. Nah, itu pertama sekali saya pegang komputer mungkin itu, mungkin tahun 80-an. Sempat nyobain ngoding juga di situ, pakai basic gitu? Betul, itu pertama kali juga saya bertemu dengan bahasa pemrograman basic. Bahasa pemrograman. Itu belajarannya dari mana? Jadi, di FX-nya itu, di kalkulator-nya itu ternyata ada manualnya, ada bukunya. Buku manualnya itu memperkenalkan basic programming. Nah, itu masih basic cassette mereka sebutnya kan? Basic cassette itu, ya, saya coba program itu ada buku manualnya yang saya belajar, dari clear screen, kemudian print, input, terus ada fornex, disitu pertama kali bekenalkan. Ah, betul sekali. Go to break. Wah, masih sederhana banget lah itu. Itu zaman itu sih basic udah wonder banget ya. Oke, jadi pertama kali kenal komputer ya, bisa dibilang komputer, terus bahasa pemrograman pertama juga di tahun 80-an itu ya berarti? Iya, betul. Basic ya. Kemudian sih, abis itu, enggak tahu setahun-dua tahun kemudian, kakak saya dapat lagi, dia PC XT, waktu itu sih masih berapa? 2,3 MHz gitu. Belum ada GHz, masih 2,3 MHz gitu. Nah, itu yang pakai diskette, 15,5 inci. Nah, itu 5,5 inci diskette. 5,5 inci. 5,4 inci, ya, 5,4 inci. Nah, itu belajar main lagi disitu, kenal komputer lebih jauh disitu sih. Terus, itu jaman SDK, SMP, atau SMA? Itu sebelum SD saya malah. Sebelum SD malah ya? Sebelum SD. Sebelum SD, kelas 1 saya itu, main-main kasio itu. SD, SMP, terus SMA, lanjut enggak itu hal-hal yang berhubungan dengan programming? Atau berhenti terus lanjut lagi kuliah? Enggak, enggak. Jadi, sejak kecil itu, pertama kali setelah saya terima, apa, main-main dengan kasio itu. Kasio itu. Seperti saya bilang, ya, setahun-dua tahun kemudian ada PC XT. Nah, disitu main gamenya makin menggila main game itu. Kalau ingat zaman dulu itu ada Frog, ada Digger. Ada, ya, terus beberapa game-game, apa, GW Basic. Terus coding basicnya sudah makin-makin intense lah di PC itu. Kemudian... Oh, itu zaman kelan SMP, SMA? Enggak, itu SD, kurang lebih. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3-an lah. SD juga ya? Oke. SD. Kemudian, nah itu mulai ada perubahan besar itu ketika mulai... SD itu loading ya? Basic tapi. Belajar, kan apa, ya simple banget lah. Basic kan clear screen lah, gitu-gitu. Kemudian ya ada, saya juga sempat dapat koleksi game basic. Nah, dulu kan gamenya, kalau nggak yang, apa, kayak game Akolade gitu, yang keren-keren. Itu saya dapat koleksi, ada 100 game, tapi semua harus dalam bahasa basic. Nah, itu baru kita harus jalanin programnya satu-satu, baru main, jalanin program satu-satu. Nah, situ mau nggak mau kita melihat code, kan. Jadi penasaran tuh, ini gimana sih kalau main game seperti ini, codingannya. Diubah-ubah gitu ya. Betul, warnanya dirubah-ubah sedikit. Itu, kemudian, nah banyak, saya banyak belajar bahasa baru itu begitu masuk SMP. Itu saya belajar C, pertama kali SMP. Saya belajar C, kemudian nggak selama setelah itu saya dikenalin sama Pascal. Sama Turbo Pascal. Turbo Pascal itu saya tekuni sampai masuk kuliah lah kurang lebih. Masuk kuliah, belajar Turbo Pascal. Kemudian, saya ikut sama kakak, belajar bahasa, apa, mereka sebut 4GL pakai GUPTA. SQL Windows yang mereka sebutnya, SQL Windows GUPTA. Nah, itu bahasa pemrograman aneh lah, paradigm baru. Itu programming di Windows. Kemudian setelah itu, baru bahasa Java. Pertama kali Java versi 1.2 dulu. Itu baru mulai masuk dunia profesional tuh dengan bahasa Java itu. Oke, itu kuliah, masuk kuliah itu tahun berapa? Kuliah saya tahun 95. 95, betul. 95, lulus berarti kurang lebih 4 tahun. 2009-2000 ya? Iya, 2009-2000. 2000 saya lulusnya sih, 2009-200nya, ngambil skripsinya. Oke, 2000 lulus, terus bekerja sebagai developer? Bekerja sebagai developer sih. Bukan developer ya, IT staff lah di Programs for Wealth. Oke. Programs for Wealth internasional itu perusahaan Inggris bergerak di bidang investasi. Mereka perlu IT staff, jadi saya mungkin IT staff pertama di situ. Ya gitu, bikin website buat mereka. Pakai static HTML, JavaScript. Belum ada server side scriptingnya gak banyak lah. Jadi, masih static-static aja dulu bikin website buat mereka. Pertama kali. Oke, boleh mungkin diceritain kayak highlight-highlightnya sampai saat ini, sampai di Hyperjump. Oke. Kalau dilihat CV-nya, itu berarti banyak juga, apa ya, arsitek ya, solusi arsitek. Lumayan banyak pengalaman sebagai arsitek. Tahun 98 tuh ya, kerusuhan Jakarta itu, yang kerusuhan besar itu. Kira-kira beberapa bulan sebelum kerusuhan besar tahun 1998 itu, saya mulai bekerja tuh di Programs for Wealth Internasional. Mungkin karena krisis ekonomi tahun 98 itu, mereka bangkrut lah. Terus saya dapat kerjaan lagi di Franca, itu perusahaan supplier alat-alat kesehatan, jadi IT staff lagi. Terus di situ sih, kita sempat bisa koding-koding Java, di situ bikin aplikasi untuk rumah sakit. Pertama kali punya pengalaman untuk bikin sistem besar lah. Hospital Information System untuk rumah sakit cahaya kawaluian Bandung, pertama kali waktu dibuat tuh rumah sakit cahaya kawaluian Bandung. Oke. Itu saya join Franca untuk bikin aplikasi itu. Gak berapa lama, perusahaan saya, Franca, bangkrut lagi. Gak tau ya, bukan karena saya lah, mudah-mudahan. Kemudian masuk beberapa perusahaan kecil lah, beberapa satu-dua kali perusahaan kecil, kemudian akhirnya saya pindah ke Lufthansa Sistem Indonesia. Itu joint venture antara Garuda sama Lufthansa Sistem Jerman, mereka bikin solusi-solusi untuk airline. Jadi saya software house, tapi klien-kliennya hanya khusus buat airline. Mereka bikin preservation system, apa segala macam gitu. Itu dia buat di Indonesia dengan code name, face project. Nah itu istilahnya mereplace ERP sistem untuk airline yang tadinya sebelumnya masih pakai mainframe-mainframe besar. Jadi mereka mau bikin pakai teknologi Java lah gitu. Jadi tenaga ahlinya banyak dari Jerman, tenaga kasarnya istilahnya, kodernya itu datang dari Indonesia. Nah itu di Lufthansa Sistem Indonesia, di Ratu Plaza waktu itu kantornya. Nah disitu saya selama satu tahun, kemudian dua tahun berturut-turut dapat outstanding employee. Outstanding employee kedua, saya langsung jadi arsitek, langsung ditunjuk sebagai chief arsitek Indonesia. Kemudian sejak itulah karir saya mulai saya mengikuti path-nya arsitek. Nah disitu yang bisa saya banggakan sempat bikin arsitektur untuk lot and balance. Itu adalah aplikasi yang dipakai sama airline yang mengoperate A380 double-decker. Lot and balancing penumpang dan kargo. Kemudian disitu juga bersama teman-teman yang sekarang ada di area sistem Indonesia. Mereka sempat, John Fentier itu sempat jalan, kemudian ada dispute, proyeknya gagal. Nah terus IP-nya bagi dua, yang dipegang sama Garuda, sama dipegang sama Lufthansa Sistem. Nah yang dipegang sama Garuda itu dilanjutkan sama aerosistem. Banyaklah IP-IP proyek-proyek besar lah disitu. Saya bangga sih sama teman-teman bisa bersama-sama kerja disitu untuk bikin solusi-solusi airline. Saya punya ex-CEO di Flight Focus. Kita masuk perusahaan Singapura. Nah disitu saya mulai karir di luar negerinya mulai dari situ. Oke. Ke Singapura dengan Flight Focus. Kemudian saya ke Malaysia dengan Maylab Reliable Business Solution selama lima tahun ya. Di Kuala Lumpur sampai akhirnya balik lagi ke Indonesia. Bantuin tim BTPN. Genius. Dari Genius pindah saya ke Hyperjump bersama Mas Arya. Itu sih. Bersama Mas Arya. Sudah satu setengah tahun berarti. Iya. Teknologi yang kita pelajari. Kebanyakan sih saya di Java karena itu kayaknya passionnya di Java. Kemudian begitu masuk Hyperjump. Sebelum masuk Hyperjump lah kira-kira di Genius saya banyak belajar golang. Sampai sekarang sih saya jatuh cintanya sama golang. Oke oke. Nanti kita bahas itu lebih lanjut ya. Nah masih ingat gak kira-kira aplikasi menarik atau aplikasi keren pertama yang dibuat dengan mungkin waktu awal-awal dulu kenal coding. Mungkin dengan basic atau dengan pascal atau dengan Java. Kalau dulu sih waktu masih basic Java gitu sih gak begitu banyak sih yang saya bisa. Kayaknya biasa aja sih average gitu. Cuma yang saya banggain. Iya yang saya banggain justru hasil waktu saya ngerjain proyek AMDS. Advanced Mission Display System waktu saya bersama Flight Focus. Nah disitu saya kerja bareng dalam sebuah tim untuk bikin aplikasi yang jalan di kokpit pesawat Airbus 320 ya kalau saya gak salah. Untuk keperluan AirAsia X. Nah disitu itu yang saya banggain sih sampai sekarang. Jadi saya mungkin kalau setiap kali ada pesawat AirAsia X ya yang internasional AirAsia itu. Mungkin saya masih bisa berangkat-angkat mungkin masih gak ya solusi saya masih dipakai di kokpit itu. Dipakai karten buat mereka. Nah itu sih yang saya banggain. Jadi ada sebenarnya solusi yang dipakai di dalam suatu pesawat terbang sebagai suatu mission critical application. Nah itu karya bisa bilang arsiteknya saya lah gitu. Bersama teman-teman kita develop. Wow oke. Itu sih yang bisa saya banggain sih itu kalau ya. Yang lain sih katanya sederhana-sederhana biasa aja. Nah tadi kan mungkin ada menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Nah kalau yang memalukan ada gak sih? Ada juga sih yang agak bikin malu gitu. Yaitu waktu saya masih di Franca itu saya bikin solusi untuk pengumuman pemenang Coca-Cola. Jadi mereka mau mereka bisa jadi ada si sayembara Coca-Cola atau gimana gitu. Kemudian pengumuman pemenangnya itu dipublish lewat website gitu. Saya bikin solusi itu jadi istilahnya pemenang itu bisa search dia punya nama. Apakah dia menang di dalam sayembara Coca-Cola itu. Jadi kelihatan kamu menang apa enggak. Ada semacam simple lah, table. Terus ada dengan imagination begitu. Dia bisa, istilahnya bisa lihat nama saya ada enggak di dalam daftar itu. Ternyata saya juga, saya bisa bikin alasan banyak lah. Pokoknya entah datanya yang kita terima juga telat. Jadi Coca-Cola-nya supply datanya telat. Mau online-nya cepat dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya saya bikin static aja gitu. Jadi gak ada server programming. Semuanya serbat static. Page 1 kalau, itu kan ada seperti pagination gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Kalau misalnya nge-klik di page 2 berarti ya ngebukan HTML halaman 2, buka halaman HTML halaman 3, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Akhirnya, jadi website-nya bisa daftar pemenang itu semua ada di website itu. Tapi ya begitu tidak ada searching, tidak ada klik tabelnya, fiatan detail pemenangnya, siapa namanya, tinggal di mana, segala macam. Nah itu gak bisa gitu. Dan ya itu saya sempat dibully sih sama klien di situ. Apalagi kliennya klien gede, dan bos saya juga bilang, kamu tau gak, ini kan ini Coca-Cola Amatil, ini klien kita yang paling besar, kamu kok kayak gini bikin solusi. Tapi kan bisa, pemenangnya juga bisa dilihat kan, bisa jalan. Ya alasan lah, tapi ya malu juga saya sih waktu itu. Oke. Oke. Nah, di awal-awal karir, sebagai engineer atau software developer, punya mentor gak sih dulu? Mentor saya yang paling utama itu kakak saya sendiri, Julius Neman. Karena dia, dia kan sering banget, ya namanya juga sama lagi kayak saya, dia masuk kuliah, ambil kuliah komputer, toh semua, semua yang saya pake laptop, komputer, mungkin dulu kasih, itu sebenernya ayah saya beli buat dia, cuman dia pinjemin ke saya, terus diajarin saya. Oke. Jadi, dia yang influensial banget sih, untuk interest saya di dunia IT itu memang dia sih, itu figuran, figuru saya sih, kalau saya bilang. Nah, selain sosok mentor yang kakak sendiri yang cukup diidolakan, punya engineer idola gak? Mungkin Joe Spolsky kali ya, kalau misalnya idola. Joe Spolsky, idola. Itu kenapa? Apa yang membuat dia menjadi idola? Hebat banget lah pokoknya, dia tuh. Oke. Gak ada sesuatu apa sifatnya lah, atau apanya yang membuat dia outstanding dibandingkan sosok-sosok yang lain gitu? Saya sih bukan, gimana ya, kalau misalnya saya sih gak ngikutin dia setelah personal, figurnya dia sebagian apa, cuman yang bener-bener bisa kita liatkan dari rekam jejak, dan karya-karyanya dia yang wow banget gitu loh, bantu kita sebagai developer, developer mana coba yang gak tau, Stack Overflow kan gak ada gitu loh, lu gak tau apa-apa dikit cari tentang hal itu, yang keluar pasti karya dia tuh, si Stack Overflow. Padahal kita carinya di Google ya? Iya, carinya di Google, yang jawab, Stack Overflow. Yang jawab, Stack Overflow. Apa coba yang dia gak bisa jawab gitu kan? Wah banget gitu, memang briliannya minta ampun. Jadi ya, keren lah kalau saya bilang, ya, syukur-syukur gitu, bisa mungkin ya berkenalan, atau mungkin syukur-syukur bisa, kayaknya sih awang-awang ya, kalau misalnya bisa coding bareng sama dia, kata siapa kali gitu ya? Siapa lu? Tadi deluk peh kali lah, siapa lu? Oke, oke. Itu sih kalau idola mah ya, keren banget, Om Jolo nih. Idola ya. Kan, apa ya, gak tau ya, kalau Mas Farinan, tapi kalau untuk sebagian besar dari kita, juga salah satu idola kita adalah Mas Arya kan? Dan sekarang Mas Farinan udah, kerjasama sama Mas Arya. Itu gimana sih perasaannya? Dengan Mas Arya itu, itu kalau di lokal ya istilahnya, jawara lokalnya memang Mas Arya. Jawara, iya. Kalau yang saya suka banget dari Mas Arya itu memang, dari sudut pandang bisnis, dari sudut pandang profesional, apapun itu bener-bener dedikasi di dunia open source-nya itu all out lah. Dia juga, beliau juga, karena memang beliau sebagai CTO di Hyperjump, jadi beliau men-shape Hyperjump itu sebagai open source company, memang tujuannya memang kalau dari visi-visi perusahaan, itu lainnya adalah open source. Nah, karena memang open source, jadi semuanya cara kerja kami, cara kualitas kami bekerja, tolak ukur-tolak ukurnya, itu udah open source standard. Sebisa mungkin Hyperjump itu kalau bisa, nah sedikit-sedikit open source, sedikit-sedikit open source, untuk cara kerjanya sedikit-sedikit open source style, untuk bikin pull request, apa segala macam, open source style. Kalau bisa, apapun yang kita buat, buat klien, kalau itu nggak ada secret source-nya klien, itu harus jadi open source. Harus jadi open source. Oke, ini menjadi salah satu produsen open source ya, bukan hanya konsumen gitu ya. Betul. Bayangkan sih, kalau bisa kita itu udah jadi kayak, gimana ya, kayak redhead lah gitu, yang memang solusinya, itu open source, semuanya open source. gitu. Ya, tapi, nggak meninggalkan sisi bisnis itu sendiri ya, gitu ya. Betul. Jadi kan, modelnya istilahnya, kalau misalnya kita sampai punya klien, dan memang banyak kliennya, jadi sampai punya banyak klien, nah itu, case-case-nya klien kan, kemungkinan besar mereka itu, dialami oleh ribuan, mungkin ratus, nggak sampai ribuan lah, ekstrim. puluhan perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia, gitu loh. Kalau solusinya mungkin dibuat open source, juga akan banyak bantu dunia IT kan, gitu. Nah, selama apapun yang kita develop buat klien itu, tidak ada proprietary milik kliennya. Kalau misalnya ada proprietary, atau secret source-nya milik perusahaan, milik klien, ya itu nggak akan di open. Tapi kalau misalnya itu, bisa dipakai juga untuk perusahaan-perusahaan lain, nah itu, akan bagus sekali. Jadi, sebisa mungkin itu akan di open source-kan. Nah, sekarang di Hyperjum kan, posisinya adalah sebagai development manager, gitu kan. Agak sedikit beda dengan role-role sebelumnya sebagai arsitek, kan. Iya. Pekerjaan sehari-hari sebagai development manager ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih, saya ini cuma mengorganize sekumpulan developer sedikit untuk, apa yang harus, apa yang sebaiknya mereka develop pakai teknologi apa, gitu. Yang diberikan dari atasan ke saya tuh, ya lo organize ini sekumpulan orang, mereka ada, mereka harus develop sesuatu, baik untuk klien, atau baik untuk perusahaan, dalam bentuk produksi, untuk software-software open source, begitu. Tapi, nggak hanya seperti itu sih, karena Hyperjum kan salah satu, salah satu bisnisnya adalah, CTO service, jadi ya, saya sekarang, itu dia, jadi CTO di perusahaan-perusahaan klien, gitu, jadi harus datang-datang. Di perusahaan lain. Kelimatan, iya betul. Itu sih, jadi, kadang-kadang kalau mereka perlu solusi, saya yang minta bikinin ke tim saya, ke development, itu untuk bikinin solusi-solusi untuk mereka. Itu sih, jadi, kebanyakan sekarang apa yang saya kerjain, ya itu, kebanyakan ya jadi, jadi CTO sewaan, di beberapa klien. kecewaan. Oke, mungkin tadi udah sempat dibahasan, apa, tentang, bahasa pemorgaman yang saat ini, sedang digandrungi, dijelaskan lebih lanjut, tadi kan sempat disebut, goleng kan, kenapa goleng gitu, yang tadinya Java, mungkin, kalau Java, biasanya yang paling, yang paling natural itu, pindahnya ke Kwaklin kan, gitu kan, ini maaf, pindahnya penggulai. Kenapa tuh? Ah, itu dia. Sebenarnya saya, saya kan udah, udah lama banget nih, berkecimpung di Java, mungkin udah ada, 12 tahun di Java. Saya juga ngerasa nih, ini Java kok, dulu kan awalnya pertama Java, lagi booming-boomingnya kan, memang istilahnya kita developer Java, ini orang-orang yang langka, yang gak umum lah, bukan kacangan, hire-nya juga gajinya kelegri lah, Sekarang sih saya ngeliat, contohnya, programming Java, makin lama, makin kecil, makin kecil, orangnya juga mungkin, sudah terlalu banyak banget. Saya juga mulai ngerasanya, mulai ngerasa, saya harus keluar nih, dari zona jaman saya di Java nih, kalau enggak, saya akan tergilas oleh, perkembangan teknologi gitu, perkembangan bahasa programming, dan lain sebagainya. Terus sempat cari-cari tuh, bahasa apa yang kira-kira saya mau, tekuni gitu. Tekuni? Ya, pilihan, pilihannya saya ngambil golang, karena ternyata golang itu sebenarnya simple, bahasa yang simple banget, tapi tidak sekompleksi, gitu. Kalau mau ngambil bahasa sih, kayaknya susah banget, yang namanya pointer, korewel banget, gitu. Ternyata ada bahasa program yang, se-powerful, bisa dibilang lah, ini debatable sih, se-powerful sih, tapi bahasanya tidak sekompleksi, malah lebih sederhana banget. kemudian itu, yang saya suka banget, itu kan dari Java, itu kan yang reflection-nya tuh, bisa gak bahasa seperti golang itu, bisa ada fitur reflection di dalamnya, kayak gitu. Ternyata justru ada package, yang memang dedicated buat golang, namanya reflect, nah itu, itu yang bikin saya makin, wah ini saya harus nih, saya pelajari. Alhamdulillah sih, disitu saya mempelajari, mempelajari golang, saya tekuni, belajar dari itu, apa, tour for go, kemudian, dari tour for go itu, dengan pengetahuan, dengan apa, arsenal programming yang saya punya, absorption-nya cepat banget lah. Bisa belajar go, mungkin dalam waktu 9-2 bulan, udah bisa. Langsung bikin, bikin proyek di jenis, saya waktu di jenis itu, belajar golangnya. Langsung aja, implementasi ke salah satu microsoft, di jenis, saya bikin pake golang. Di Hyperjum, karena kita dapet tugas, harus bikin proyek open source, masing-masing harus bikin proyek open source, setiap anak buah saya, juga developer, satu orang harus punya proyek open source, akhirnya saya bikin, satu proyek open source di golang, itu mengimitate, Jebos Drul, di Java, saya bikin, golang grul, di golang. Alhamdulillah sih, kelihatannya, sudah mulai populer lah, dan kita juga, saya juga sudah mulai, waktu saya banyak tersedot ke proyek itu. Sudah mulai ada, ini ya, apa, udah mulai traction ya, tractionnya udah dapet ya. Iya, tractionnya ada. Ini, daily, daily clone-nya itu udah, ya, nyomong nih gue nih, daily clone-nya, unique clone-nya, 100 clone per hari. Oh, 100 clone per hari. Iya, unique clone. Jadi, unique clone. Saya juga, hebat, jadi, sudah mulai populer. Nah, punya hobi gak sih, di luar programming dan komputer? Oh, pastinya punya. di luar komputer ya? Aduh, di luar komputer ya. Game ya, menjemput game ya. Nah, itu dia. Kita geek banget kan. Boleh lah, game-game. Game apa yang lagi, yang lagi dimainin sekarang, game apa? Saya sih, game, kalau PC-nya masih gak jauh-jauh, Dota ya. Dota. Dota, oke. Kalau PS4-nya sih, sekarang lagi main itu tuh, Far Cry 5. Kalau hobi, outdoor-nya sih, saya suka, olahraga tuh ya, berenang. Nah, ada tips gak buat teman-teman yang dengerin gitu, pengen jadi developer, atau bahkan pengen belajar nih, gimana cara jadi arsitek gitu, solution arsitek, atau application arsitek, atau yang lain. Programming itu menurut saya kan, apa, easy to learn, tapi, very difficult to master. Jadi, saya saran sih, belajar bahasa program yang, yang kamu suka, yang passion, yang passionate di bahasa program itu, mungkin bisa bareng sama teman-teman, untuk bisa gaining traction di programming, belajar bareng. Bahasa program yang banyak, sekarang kan ya, imum-umum, apa, JavaScript lah, atau mungkin yang lebih, kalau mau lebih seksi-seksi ya, seperti Rust gitu, itu dipelajari. Rust, tasenya banyak, seperti dari dulu yang kita denger ya, banyak latihan, banyak-banyak bikin project, nah, ini yang bagus nih, mong-mong, saya kerja di Hyperjump. Project, iya, banyakin bikin project open source, open source itu blessing sih, di dunia ini, jadi, tinggal buka ke GitHub, kita, lagi suka apa, programming Rust, udah, search aja Rust, itu project banyak banget, bisa dilihat dari yang simple, tenang aja, di open source itu, orang yang baru belajar juga ada, orang yang sudah berpuluhan tahun di programming itu juga ada, dari yang simple sampai yang kompleks banget juga ada, tinggal aja, misalnya, ah, saya pengen belajar Rust nih, udah, pelajari, basicnya Rust, flow, flow, flow controlnya seperti apa, bikin project sederhana, dari hello Rustnya dulu, apa, yang simple-simple, kemudian, mumpung ada open source, buka GitHub, atau, apalah, kemudian keluar tuh semua projek-projeknya, kalau misalnya pengen belajar Rust, kemudian, gak hanya sampai di situ, contribute, kalau contribute, kita tuh istilahnya dapat mentoring gratis, buka aja source code-nya, kelihatan ada kalimat yang salah spelling, atau apalah, contribute aja, kalau misalnya ternyata ini software-nya bagus, eh, tapi gak ada bahasa Jawanya ya, bikin bahasa Jawa, apa, dokumentation-nya, contribute, karena mau gak mau kan, pasti, dengan banyak berkecimpung di situ, kita kan baca bahasa Inggrisnya, terjemah ke bahasa Jawa, waktu kita baca bahasa Inggrisnya, pasti belajar sesuatu kan, gitu, jadi, selain itu menimbulkan mentalitas kita, untuk bisa berkontribusi, ke dunia IT, ke dunia open source, di saat yang sama, kita juga belajar, syukur-syukur, kalau jadi main contributor, kan dapat insentif dari dunia open source, syukur-syukur, malah kita dipanggil, sama perusahaan yang pakai, software open source kamu, apa, misalnya, berkontribusi di suatu database, yang sederhana, gitu, kemudian banyak yang pakai, ini developernya siapa nih, wah, Mas Riza nih, nah, kan seperti ceritanya Mas Arya, Mas Arya juga begitu, gitu loh, karir pastinya kan, dari dunia open source, seperti itu kurang lebih, gitu, saya sih, udah umur segini, jadi nyesel, kenapa saya gak dari dulu ya, coba contribute open source, memang, kenapa, gak dari dulu ya, karena, ada dunia open source, ini blessing, untuk programmer-programmer, ayolah kita majukan open source sekalian, untuk meningkatkan skill programming, nah, sekarang kita, prediksi, kira-kira teknologi, mendatang nih, yang akan booming, apa sih? yang akan booming, saya sih, paling cuman ngeliat, ngeliat kemana, OctoFest-nya, GitHub ya, javascript gak akan kemana-mana, dia akan tetap bertengger di atas sana, jadi kalau misalnya, membelajar javascript, pasti demand itu gak akan terselahnya, kalau java sendiri sih, demand-nya akan tetap banyak, karena memang sudah terlalu banyak, proyek-proyek open source java, yang sudah ada, jadi pasti akan banyak juga orang yang pakai, dan java akan juga akan tetap di sana, kalau yang benar-benar yang baru-baru, mungkin, Rust, Rust itu gaining traction cepat banget, sama Rust, Golang, yang seksi-seksi lah bahasanya, atau, yang growth-nya sampai 500% dari 2018 ke 2019 itu, flutter, kalau pengen belajar mobile programming, sebagai saingannya react native kan, pilihan kembali ke teman-teman, kalau saya sih, setelah 20 tahun pengalaman programming, dan sebagai arsitek juga, saya sih rasa bahasa program apa aja cocok, tergantung untuk solusinya apa, kadang-kadang juga, belajar scripting, best scripting juga kadang-kadang bisa serve the need gitu, yang penting jangan bunuh ayam pakai bom gitu aja, kalau bunuh ayam mau pakai pisau, bahasa programming apapun itu, kalau ditekuni, dan jadi hebat kan pasti akan, akan berfaedah lah. iya, 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 sip, sip, nah sekarang, suka baca buku gak sih? sebenarnya saya kurang suka ya baca buku, malah saya suka baca bukunya, baca buku yang gak ada hubungan sama komputer saya, kalau yang ada hubungan sama komputer pasti bacanya bukan di buku, bacanya di komputer. Saya terlalu, saya telat kali ya belajar, saya agak malu nih teman-teman, kalau saya ngomong buku apa yang sedang saya baca, mungkin saya diketawain kali, bacaan wajib seperti manager's path gitu, pasti yang lain sih teman-teman saya, kalau ngobrol-ngobrol di deep tech tuh, bacaannya udah kemana-mana, saya emang baru sampai sini-sini aja, itu sih yang baru saya baca, malu saya. Itu, itu, baca buku itu, tuntutan pekerjaan kah, atau emang ada keinginan aja gitu? Ada keinginan saya memang untuk belajar itu, ada keinginan. Dan baca buku itu, ternyata juga membuka mata saya sih, ternyata di posisi saya sebagai development manager, sebagai CTO sewaan, ternyata memang, ada banyak yang saya gak tau, dan cetek banget ya pengetahuan saya tentang dunia ini, kebanyakan di managing people, managing in team, bringing team to success dalam dunia software development, itu ternyata saya cetek banget, dan buku ini memang nolong banget, gitu, kebetulan banget sih memang. Begitu saya mulai masuk ke dalam dunia managerial, ini saya gak boleh, beruntung banget gak ada buku ini. Dan buku itu memang dibuahin sama Mas Arya, terakhir waktu pelanggan Amerika. Pas saya ambil bukunya, waduh, casing simp. Nah, gimana kalau misalnya, ada teman-teman yang dengerin, mau ngobrol, secara, di dunia maya, gitu, Mas Fadinani, aktifnya di social media mana sih? Ya, kalau misalnya ada yang mau kontak, enaknya lewat mana? Email kah? Atau, atau GitHub-GitHub, bikin isu gitu, mungkin. Wah, itu mah gig banget ya, mau ngobrol pake isu, terus di isu aja kita saat-saatan gitu ya, ngobrolnya, tanyain alamat atau hobi-hobbi. Siapa tau ada teman-teman yang mau diskusi gitu kan? Oh, pastinya boleh. Kalau mau jadi kontributor, gue seneng banget. Kalau suka golang, atau pengen belajar tentang golang, mau join kita punya development, itu gue seneng banget lah. Seneng banget, memang itu tujuan ini. Akun GitHub-nya boleh di-share? Newman, N-E-W-M-4-N-GitHub. Lupa ya? Akun sendiri lupa ya? Soalnya kan, ya, Marvel dari browser zaman sekarang, saya nggak perlu inget, serah maaf password lagi kan. Sekali visit, udah kebuka-kebuka aja. benar-benar. Email boleh, kalau misalnya ada ngomong-ngomong proposal bisnis, boleh. Ferdinand. Ferdinand.neman.com Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada cerita-cerita menarik yang belum diceritakan gitu? Hiring, iya. Kita, Hyperjump terutama itu hiring. Hyperjump hiring. Kebanyakan sih, apa, yang kita cari, programmer dari segala bahasa sih, karena kita, saya agnostik sama bahasa. Bisa, Reaktive boleh, bisa Flutter boleh, bisa, bisa JavaScript, boleh, apa aja sih, boleh aja apply ke Hyperjump. Kita, saya ada beberapa proyek nih, yang saya lead, dan memang butuh programmer. Desperately, karena memang developer ternyata, sampai sekarang, itu masih manusia-manusia langka. Demandnya gak habis-habis, tapi yang bisa fulfill demand itu, ya, kita berjuang. Berbahagialah kita sebagai programmer, asal benar bisa programming, pasti, kerjaan pasti ada. Itu sih. Oke deh, kalau gitu, terima kasih banyak, atas ceritanya. Sama-sama. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak, Mas Rija. Terus untuk karir, dan pekerjaannya. Terima kasih juga, Mas Rija. Semoga sukses terus nih, dengan ceritanya developer. Semoga terus banyak, Terima kasih. Viewernya, audiensnya, makin bertumbuh, makin sukses. Nah, itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar high, silahkan email ke rizafahmi at gmail.com, atau mention at rizafahmi22 di Twitter, serta kan juga hashtag ceritanya developer. Buat teman-teman yang mau support podcast ini, agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes, atau Apple Podcast, atau juga Spotify. Search aja ceritanya developer di sana, dan terus langsung subscribe, dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan lainnya, seperti Pocket Cash, TKFM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman, untuk support podcast ini dalam bentuk lain, yaitu dengan cara mendonasikan sebagian uangnya, untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat Gope, atau OVO, via karyakarsa.com slash rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com slash rizafahmi. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye.